Renjana Pendekar, Jilip 25. Menurut pendapatku, belum tentu nona lem itu hendak membunuh Ji Kong Chu, kata Gin Ho An Yeo pula. Dalam hal ini ada dua titik yang amat mencurigakan, masa Toa Chi tidak bisa membayangkannya? Meski tidak mau menggubrisnya, tak tahan juga Kim Nyan Chu mendengar ucapan tersebut, segera ia bertanya, hal apa yang mencurigakan? Gin Ho An Yeo tertawa, katanya, kalau melihat sikap Ji Kong Chu terhadap nona lem itu, pasti dia tidak berperasangka jelek apapun terhadap nona itu, bahkan tidak cuma satu hari saja mereka berada bersama. Ini kan juga tidak perlu diherankan. Kalau begitu, kesempatan bagi nona lem untuk membunuh Ji Kong Chu tentunya sangat banyak, mengapa dia sengaja menunggu sampai malam itu, di tempat yang banyak orang dan sengaja ribut dua sehingga ditonton orang? Bisa jadi dia tidak sengaja mengagetkan orang, mungkin dia tidak sabar lagi dan akhirnya ribut, ujar Kim Nyan Chu setelah berpikir sejenak. Seorang perempuan kalau sudah benci kepada seorang lelaki, bahkan ingin membunuh lelaki itu, maka ia pasti takkan ribut dengan dia secara terbuka, jika sampai ribut dua begitu, tentu dia tidak bermaksud membunuhnya. Toa Chi, engkau juga seorang perempuan, kau bilang urayanku ini masuk di akal atau tidak? Setelah termenung sejenak, akhirnya Kim Nyan Chu mengangguk, ya, betul juga. Selain itu, kalau benar nona lem itu ingin membunuh Ji Kong Chu, di depan orang banyak kenapa tidak sekali tusuk dibinasakannya? Mungkin dia ingin menyiksanya secara perlahan. Menurut pendapatku, hati nona lem itu pasti tidak sekeji itu, apalagi seumpama benar ia maksud menyiksanya secara perlahan, tentu serangannya juga tidak seringan itu. Dari mana kau tahu serangannya ringan atau berat? Jika serangannya cukup berat? Masakah kemudian Ji Kong Chu masih dapat kabur dengan menggunakan ginkangnya? Kim Nyan Chu termenung, tanyanya kemudian, habis kalau menurut kau, sesungguhnya permainan apakah itu? Menurut pendapatku, apa yang dilakukan nona lem itu hanya sekedar agar dilihat orang lain saja. Mengapa dia berbuat begitu agar dilihat orang lain? Apa sebabnya aku pun tidak tahu, bisa jadi Toa Chi tahu. Aku cuma tahu dia memang sangat benci kepada J.P.W.E. Giyok dan memang mempunyai alasan untuk membunuhnya. Di dunia ini jika ada seorang yang benar dua ingin membunuh J.P.W.E. Giyok, maka orang itu ialah Lim Taiyi. Walaupun di mulut dia bicara penuh keyakinan, tapi dalam hati Lamat Dua juga merasakan di balik urusan ini pasti masih ada persoalan lain yang tersembunyi. Tapi tak terpikir olehnya bahwa urusan ini sesungguhnya memang sangat ruwet, sangat pelik, berpuluh kali lebih ruwet dan pelik daripada apa yang pernah dibayangkannya. Kereta mereka beristirahat sehari penuh di kota kecil ini. Esok paginya, belum lagi terang tanah Gin Ho An Yeo sudah bangun untuk mendesak kusir kereta supaya mengatur segala sesuatu yang perlu untuk segera berangkat. Kim Yan Su semalaman tidak dapat tidur, baru saja ia terpulas sudah dikejutkan lagi oleh suara dua di halaman, terpaksa ia bangun dan membuka pintu kamar. Tanyanya kepada Gin Ho An Yeo dengan dahi berkerut, pagi dua begini sudah mau berangkat? Gin Ho An Yeo menyongsongnya, katanya dengan mengiring tawa, sudah kupesan mereka agar jangan mengejutkan Toa Chi hingga terjaga, tapi dasar orang kasar, sukar diatur. Sekalipun mereka tidak mengejutkan tidurku, toh kau juga akan membangunkan aku, ujar Kim Yan Su hambar. Karena isi hatinya tepat dibongkar, muka Gin Ho An Yeo menjadi merah, baru sekarang dia tahu meski Kim Yan Su tampaknya serbagam pangan, tapi juga tidak sederhana seperti apa yang disangkanya. Kim Yan Su balik ke dalam kamar, katanya pula, kau tergesa dua hendak berangkat, ku kira kau pasti sudah mempunyai tempat tujuan. Sebenarnya hendak kemana? Mengapa tidak kau katakan pada aku? Gin Ho An Yeo tertawa dan menjawab, sejauh ini Toa Chi tidak tanya, maka, kan sekarang sudah ku tanyakan? Soalnya begini, tutur Gin Ho An Yeo, begini banyak harta benda yang kita bawa, rasanya agak kurang lewasa bila kita menempuh perjalanan jauh, maka ku pikir barang dua ini harus kita titipkan pada suatu tempat yang dapat dipercaya. Ingin kau titipkan di mana? Adik baru saja berkecimpung di Kang Ho dan belum banyak kenalanku, untuk ini dengan sendirinya mesti minta petunjukmu. Sesudah kejadian kemarin, meskila mat dua Kim Yan Su juga merasakan adik angkat yang baru ini tidak sederhana, tetapi ia pun tidak menyangka orang ada intrik apa dua terhadap dirinya. Setelah berpikir, kemudian ia berkata, harta benda sebanyak itu memang tidak leluasa biarpun dititipkan di mana saja. Sekalipun kita percaya penuh kepada orang yang kita titipi, orang lain belum tentu sanggup menerima resiko sebesar ini. Betul juga ucapan Toa Chi, kata Gin Ho An Yeo. Makanya orang yang akan kita titipi selain harus bisa dipercaya juga harus berani bertanggung jawab, kalau tidak maka titipan harta benda ini jangan dua malah bisa membuat celaka dia. Kim Yan Su berpikir sejenak, katanya kemudian, aku ingat, orang yang kau maksudkan memang ada satu di dekat sini. Ha, siapa seru Gin Ho An Yeo cepat dan girang? Keluarga Tong di Sujan. Belum habis ucapan Kim Yan Su, serem tak Gin Ho An Yeo berkeplok sambil berseru, Aha, nama besar keluarga Tong di Sujuan memang sudah lama ku dengar. Jika peti dua ini dapat dititipkan di sana, sudah tentu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Selain itu, dengan nama baik ayah beranak keluarga Tong itu, tentu orang pun tidak berani menyatroni mereka dan mengincar harta benda ini. Tiba dua dia berkerut kening kemudian menyambung pula, cuma orang dua keluarga Tong itu biasanya berwata aneh, suka menyembiri dan sangat jarang bergaul. Kalau Toa Chi tidak kenal mereka, ku kira mereka pun tak mau menerima titipan ini. Kim Yan Su tersenyum, katanya, kalau kau memang paham seluk-beluk dunia Kang O, mengapa kau tidak tahu aku dan Tong Bun Su Siu, empat cantik dari keluarga Tong, juga bersaudara angkat? Meski dia merasa bahwa rasa girang Gin Ho An Yo itu rada-rada kelewatan, tapi ia sangka mungkin karena adik angkat ini terlalu memikirkan keselamatan harta benda itu. Ia tidak tahu sebabnya Gin Ho An Yo memikat dan bersaudara dengan dia justru lantaran sebelum ini sudah mengetahui bahwa dia adalah saudara angkat dari para nona keluarga Tong. Kalau tidak tentu sudah lama dia dibunuhnya. Begitulah terlihat Gin Ho An Yo sangat kelembira dan tertawa terus-menerus, katanya, Toa Chi dan Tong Bun Su Siu adalah saudara angkat, wah, kalau begitu adik kan juga ikut-ikutan menjadi saudara mereka? Biasanya aku sebatang kera dan hidup terlunta dua, sekarang mendadak mendapatkan kakak dua sebanyak ini dan rata dua orang termashur, tentu saja aku sangat girang. Melihat kegembiraan orang Kim Yan Chu juga tertawa, lalu katanya, disiplin keluarga Tong biasanya sangat keras, para nona dan menantunya jarang keluar rumah, mereka selalu merasa kekurangan teman, bila mana mendapat seorang adik cilik yang menyenangkan seperti kau, mereka pasti juga akan kegirangan. Teringat kepada nasib Gin Ho An Yo yang sebatang kera dan hidup sengsara, sekalipun pandangannya terhadap harta benda sedemikian penting, hal ini pun dianggapnya lumrah. Karena pikiran ini, rasa wazwasnya terhadap Gin Ho An Yo kemarin lantas tersinkirkan semua, ia malah menyesal pagi tadi tidak pantas bersikap dingin padanya. Karena itulah sepanjang jalan kembali ia mengajaknya bersendagurau lagi. Perjalanan ke Sujuan cukup sulit ditempuh sebab pada umumnya jalan daerah Sujuan adalah lereng dua bukit. Tapi saat ini mereka berada di dataran Sujuan Tengah yang jarang lereng bukitnya, bahkan Sujuan Tengah sejak zaman dahulu terkenal sebagai daerah yang subur dan makmur, di sepanjang jalan cukup ramai orang berlalu-lalang sehingga tidak merasakan kesepian. Sesudah melintasi ini yang tudan menyusuri lembah tiangkang, jalanan semakin lapang, tapi sepanjang jalan mulai banyak terlihat kawanan pengemis, kebanyakan berkelompok dalam jumlah tiga atau lima orang. Kawanan jembel ini juga sedang menempuh perjalanan ke depan dengan teratur. Melihat kaum saudagar dan orang lalu, mereka suka memberi jalan dengan sikap hormat, tetapi tidak minta-minta seperti biasanya. Bahkan di antara kaum jembel itu ada yang kelihatan angkuh, seolah dua memandang rendah kaum awam ini. Agaknya Gin Ho An Yeo tertarik, ia memisiki Kim Nyan Chu, tampaknya kawanan pengemis ini sama mahir ilmu silat dan bukan tukang minta dua biasa, jangan-jangan mereka inilah anak murid Kepang. Suara Gin Ho An Yeo sangat lirih, tapi seorang pengemis yang berjalan sendirian beberapa tombak di depan mendadak menoleh dan tersenyum padanya dan berkata, Nona cantik hendaklah menempuh perjalanannya sendiri dan tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Pakaian pengemis ini juga compang-camping dan berlepotan debu kotoran, tapi wajahnya yang agak kurus itu tampak tercuci bersih, sorot matanya juga gemerdeh tajam. Gin Ho An Yeo melelet lidah dan tertawa genit, katanya, wah, tajam benar telinga Cian Pua, Anda tentu tiang lo di dalam Kepang. Mendadak pengemis setengah umur itu menarik muka, metu arisnya memperlihatkan rasa marah, tapi setelah memandang sekejap Kim Nyan Chu yang berada di sebelah Gin Ho An Yeo, dengan dingin dia berkata, aku bukan Cian Pua segala, juga bukan tiang lo apa, mungkin Nona yang salah lihat. Gin Ho An Yeo ingin bicara lagi, tapi pengemis setengah umur itu sudah melangkah ke sana. Dia menuju ke bawah pohon di pinggir jalan, dikeluarkannya sebuah buli dua kayu, isi buli dua tentunya arak, maka ditenggaklah haraknya. Dalam sekejap saja kereta sudah lalu di samping pengemis itu, Gin Ho An Yeo menggeleng dan bergumam, sungguh aneh tabiat orang ini, aku tidak bersalah padanya, mengapa dia merasa marah padaku? Kim Nyan Chu tidak menjawabnya, selang tak lama mendadak ia berkata, di depan adalah kota Li Tohtin, hendaklah kau tunggu diriku di hotel Li Kehkan sana, sebelum aku datang jangan pergi dulu. Toh Aci hendak kemana tanya Gin Ho An Yeo dengan tercengang. Tiba dua teringat sesuatu olahku. Bolehkah adik mengiringi kepergian Toh Aci? Kim Nyan Chu seperti tidak sabar, katanya sambil berkerut kening, biar kau tunggu saja di Li Tohtin, tak sampai tiga hari tentu aku datang mencari kau, masa kau takut aku kabur? Cepat Gin Ho An Yeo menjawab, baiklah, adik menurut saja. Begitu melihat Gin Ho An Yeo sudah jauh membawa kedua keretanya, tiba-tiba Kim Nyan Chu memutar balik kudanya lantas dilarikan ke tempat tadi. Dilihatnya si pengemis setengah bayak itu sudah tertidur di tepi jalan di bawah pohon. Kalau pengemis yang lain, banyak atau sedikit, tentu membawa beberapa karung goni sebagai tanda tingkatannya, semakin banyak karung goni yang dibawanya, semakin tinggi pula kedudukannya. Jika tidak membawa karung berarti murid yang belum resmi masuk perkumpulan. Sikap pengemis setengah bayak ini sangat angkuh, langkahnya cepat enteng, jelas sangat tinggi ilmu silatnya, tidak mungkin dia murid keipang yang belum resmi, tapi buktinya dia tidak membawa sebuah karung pun. Pakaian pengemis yang lainnya juga compang-camping, tetapi kebanyakan tercuci bersih, hanya di wajah masing dua jelas kelihatan sudah kenyang menderita gemblengan kehidupan sebagai tukang minta dua. Sebaliknya, biarpun pakaian pengemis setengah bayak ini penuh kotoran, tetapi mukanya justru putih bersih, kulit badannya juga halus, bahkan tak tampak garis keriput sama sekali. Bila pengemis lain sama berkelompok dan saling menyapa, tapi pengemis aneh ini justru menempuh perjalanan sendirian dengan langkah angkuh seakan-akan tidak sudi bergaul dengan orang lain. Tujuan Kim Nyancu sesungguhnya hendak mencari Ang Lian Hoa untuk ditanyai apa yang terjadi tempoh hari, untuk ini mestinya dia dapat minta keterangan kepada pengemis yang lain. Tetapi dia merasa heran terhadap pengemis setengah umur ini sehingga timbul rasa ingin tahunya. Dari kejauhan dia sudah turun dari kudanya, lalu mendekati pohon itu dan berduduk di situ. Pengemis dua yang lain sama heran melihat seorang nona jelita duduk di samping pengemis setengah umur yang sedang tidur itu. Ketika lalu di depan mereka, langkah mereka lantas dibikin perlahan, tampaknya khawatir mengganggu tidurnya nyak pengemis setengah umur itu. Kim Nyancu juga bersabar sebisanya dan tidak membangunkan orang. Terdengar suara dengkuran perlahan pengemis setengah itu, tidurnya sangat lelap, malahan samar-samar terdengar dia sedang mengigau. Kim Nyancu coba pasang kuping dengan cermat, lalu didengarnya orang sedang berkata, Begitu banyak benda-benda berharga yang termuat di kereta itu, mengapa tidak cepat melanjutkan perjalanan, untuk apa kau cari si tukang minta dua ini? Apakah hendak memberi sedekah? Terkejut Kim Nyancu, diam-diam dia mengakui ketajaman pandangan orang. Kalau barang buatan kereta itu adalah sebangsa emas perak yang berat bobotnya, debu yang mengepul yang ditimbulkan oleh roda kereta itu pasti akan berbeda, orang kangungkawakan sekali pandang akan segera tahu hal ihwalnya. Tapi sekarang barang yang dimuat kedua kereta itu hanya benda dua berharga yang ringan bobotnya sebangsa ratnamutu manikam, sungguh luar biasa pengemis aneh ini pun bisa mengetahuinya. Begitulah, semakin kejut dan heran, semakin bersabar pula Kim Nyancu, betapapun lama si pengemis aneh ini akan pura dua tidur tetap akan ditunggunya. Selang sejenak, mendadak pengemis aneh bergelak tertawa lantas berbangkit, katanya, Hahaha, Kang Lam Lih Yap Kim Nyancu yang termasur ternyata menunggui tidur seorang tukang minta dua, apakah tidak khawatir dijadikan bahan tertawa orang? Kim Nyancu terkesiap, kiranya Ciampu kenal Tecu. Bukan cuma kasih walet ini yang ku kenal, bahkan ku kenal pula si Elang, ucap pengemis itu dengan tertawa. Agar diketahui, guru Kim Nyancu bernama Intiatih, berjuluk Sineng atau Elang Sakti, seorang pendekar termasur pada 30 tahun yang lalu. Selama hidup Intiatih selalu melaksanakan tugas mulianya dengan sendirian, musuhnya tersebar di mana dua, sampai tua dia cuma menerima Kim Nyancu sebagai murid satu-duanya. Tapi ketika Kim Nyancu tamat belajar dan terjun di dunia Kang Ngau, saat itu pula Intiatih sendiri jatuh sakit berat. Ia tahu musuhnya terlalu banyak dan mungkin akan menimbulkan kesukaran bagi Kim Nyancu, maka wanti dua dia pesan Kim Nyancu agar tidak mengatakan asal-usul perguruannya dan selama ini di dunia Kang Ngau memang tiada yang tahu siapa gurunya. Bahkan Ang Lian Hoa yang terkenal serba tahu itu pun tidak tahu. Tapi kini pengemis setengah umur ini kontan dapat membongkar rahasia perguruannya, tentu saja Kim Nyancu terkejut dan cepat berdiri, tetapi perlahan dua dia lantas duduk lagi, katanya dengan tersenyum mewah, Entah siapa nama Chiampo yang mulia, dari mana Anda tahu nama mendiang guruku. Pengemisannya itu ayun tangan memotong ucapannya, katanya dengan berkerut kening, jika ingin orang lain tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat. Masakah kau lupakan peribahasa ini? Mengenai namaku, biarku katakan juga kau tidak kenal. Kim Nyancu menjadi bingung karena tidak tahu sebab apa orang menjadi marah, maka ia tidak berani bertanya pula. Pengemisannya itu melototinya sejenak, tapi mendadak wajahnya cerah lagi dan berkata, kau cari padaku, sesungguhnya ada urusan apa? Apakah sangat penting? Tecu ingin mencari Ang Lian Pangcu dari Pangkalian, Kim Nyancu menjawab. Sebab itu mohon Chiampo sudi membawa. Jadi maksudmu mencariku hanya minta agar aku menjadi penunjuk jalan bagimu teriak pengemis itu dengan gusar. Waktu bicara biji matlah orang itu seakan dua memancarkan dua jalur sinar tajam sehingga membuat orang tidak berani memandangnya. Tapi dalam sekejap lantas tertawa pula dan membuat orang seperti ditiup angin sejuk. Selama hidup Kim Nyancu tidak pernah melihat orang marah dan tertawa dapat berubah secepat ini, selagi terheran, dua, tiba dua pengemisannya itu menengadah dan bergelak tertawa, katanya, jika aku yang kau minta untuk mencari Ang Lian Hoa, baiklah akanku bawa kau ke sana. Nah, lekas naik kudamu dan ikut berangkat. Kim Nyancu tidak tahu mengapa tadi orang marah dua dan juga heran apa sebabnya orang tertawa tebahak dua pula dan begitu aneh kera, tertawanya. Seketika dia menjadi terkesima bingung. Sementara itu pengemis itu sudah berbangkit. Dia melangkah dua tiga tindak, tiba-tiba dia menoleh dan membentak, suruh kau ikut berangkat, mengapa kau malah diem saja? Kim Nyancu menyengir dan terpaksa berbangkit, ia khawatir membuat marah pengemis yang aneh ini. Ia menuntun kudanya sambil mengikuti di belakang orang, namun ia tidak berani menunggang kudanya. Dalam pada itu hari sudah remang dua, orang berlalu-lalang sudah mulai jarang dua, hanya ada kawanan pengemis yang berkelompok dua masih menempuh perjalanan dengan tergesa dua. Ketika melihat pengemis aneh itu mereka cepat memberi jalan, sikap mereka seperti agak kesegan dan takut dua tapi tiada seorang pun yang menyapanya. Pengemis setengah bayak itu pun tidak menghiraukan kawanan pengemis itu. Tampaknya dia seperti bukan orang kepang, tapi kalau bukan orang kepang, lantas mengapa dia berdandan sebagai pengemis? Bahkan menempuh perjalanan searah dengan kawanan pengemis itu? Begitulah Kim Nyancu semakin heran, diam dua dia pun menyesal. Dia merasa salah alamat bertanya keterangan kepada pengemis aneh itu. Pikirnya, tingkah laku orang aneh ini kelihatan misterius, jangan dua dia musuh kepang. Yang hendak ku cari adalah Anglian Pangcu, untuk apa mesti kuikuti dia? Dilihatnya pengemis aneh itu semakin cepat jalannya dan semakin jauh tanpa menoleh. Mendadak Kim Nyancu mencemplak ke atas kudanya terus dilarikan dengan cepat, dalam waktu sekejap saja pengemis setengah umur itu telah tertinggal jauh di belakang, bahkan bayangan anggota Kepang yang lain juga tidak kelihatan lagi. Kim Nyancu menghela nafas lega, gumamnya, sekarang, barulah, belum sempat habis ucapannya, tahu-tahu di bawah pohon di tepi jalan sana seorang mendengus. Hektometer, katanya kau ingin mencari Anglian Hoa, jelas kau telah kesasar. Siapa lagi orang itu kalau bukan si pengemis setengah umur yang misterius itu? Sungguh kejut Kim Nyancu tak terkatakan, tanpa bersuara ia segera memutar kudanya, lalu tanpa membedakan arah ia larikan kudanya seperti kesetanan. Setelah membedal kudanya setian lama, baru saja dia hendak berhenti, tahu dua pengemis aneh itu sudah berdiri lagi di depan sana seakan sedang menantikan kedatangannya dan mengejeknya, kau kesasar lagi. Gerak-gerik orang ini secepat hantu. Biarpun biasanya Kim Nyancu juga bukan seorang penakut, tapi memang aneh, pada pertama kali dia bertemu dengan pengemis ini rasanya dia telah terpengaruh oleh daya gaibnya, sebab itulah secara aneh dia tadi tidak mencari orang lain tetapi justru mencari dia dan secara tidak sadar menunggu dia tidur, kemudian secara membingungkan ia membedal kudanya berlari pak keruan. Sekarang ia merasakan kaki dan tangan lemah semua, ingin melarikan kudanya juga tak bisa bergerak lagi, dengan suara rada gemetar ia bertanya, apa, apa kehendakmu? Pengemis itu memandangnya sekejap dengan tertawa, jawabnya kemudian, Bukankah kau sendiri yang minta ku bawa kau pergi mencari Ang Lian Hoa, sekarang aku kan cuma memenuhi permintaanmu dan membawa kau ke sana? Sek, sekarang aku tidak, tidak ingin pergi, jawab Kim Nyancu. Seketika pengemisannya itu menarik muka, katanya dengan ketus, sekali kau minta aku membawamu pergi, maka tetap kau harus pergi. Bila orang lain yang bicara begini kepadanya, mustahil kalau Kim Nyancu tidak langsung melabaknya, tapi aneh, di depan pengemis misterius ini sama sekali dia tidak mempunyai keberanian untuk melawan. Seketika pengemis itu membalik tubuh lalu berjalan lagi ke depan. Sama sekali Kim Nyancu tidak berani kabur, dia mengikuti di belakangnya dengan baik dua, sampai dia sendiri tidak tahu mengapa dia menjadi penurut begini. Didengarnya pengemis itu berkata dengan perlahan, saat ini tentunya kau merasa amat menyesal karena kau justru mencari diriku. Kim Nyancu menggerget dan diam saja. Tapi kau pun tidak perlu menyesal, sebenarnya bukan kau yang mencari diriku, melainkan aku yang mencari dirimu. Kembali Kim Nyancu terkejut, serunya, kau yang mencari diriku? Betul, akulah yang mencari kau, mendadak pengemis itu membalik tubuh. Cuma kau sendiri tidak tahu. Memandangi mata orang yang bercahaya itu, tiba dua Kim Nyancu teringat. Sejak dia melihat mata orang, secara aneh dan tanpa terasa lantas timbul keinginannya untuk kembali ke sana untuk mencarinya sampai-sampai Gin Ho An Yeo yang mengajak bicara sejenak itu pun dirasakan mengganggu, hatinya terasa gelisah dan tidak tenteram. Ketika itu ia tidak tahu apa sebabnya, namun sekarang dia tahu bahwa segala perubahan yang aneh ini adalah disebabkan oleh sinar mati orang yang penuh daya tarik aneh dan berpengaruh ini. Berpikir demikian, tanpa terasa Kim Nyancu berkeringat dingin, tanyanya dengan suara gemetar, sebab apa, sebab apa kau cari diriku? Ada tiga sebab, jawab pengemis itu. Tiga sebab Kim Nyancu melenggong. Ya, ada tiga sebab, tukas pengemis itu dengan perlahan. Pertama karena kau murid intiatih. Sesungguhnya ada hubungan apa antara kau dengan mendiang guruku? Pengemis itu tidak menjawabnya. Dengan kalem ia menyambung, sebab kedua adalah karena kau ingin mencari Anglian Hoa. Jangan dua kau pun ada permusuhan dengan Anglian Pangcu. Tetap pengemis itu tidak menjawab, sebaliknya dia tersenyum dan melanjutkan, sebab ketiga adalah karena kau seorang perempuan, bahkan perempuan yang sangat cantik. Karena tertawa, wajahnya yang kurus itu mendadak kelihatan sangat jahat, sinar matanya menimbulkan rasa yang memuakan. Dipandang oleh mata orang, Kim Nyancu merasa dirinya seolah dua sudah telanjang bulat. Dia merasa malu, kalau ada lubang ingin segera diselusupinya. Tapi kau pun jangan takut, aku tidak akan membuat susah padamu, dengan tersenyum pengemis itu berkata pula. Habis, apa kehendakmu tanya Kim Nyancu gemetar. Sungguh kalau bisa dia ingin punya sayap dan segera melarikan diri. Tetapi sinar mati orang seakan dua memancarkan semacam daya tarik yang aneh, bukan saja dia tidak dapat lari, hak kekatnya mati ingin berkedip saja tidak bisa. Dengan kalem pengemis itu berkata pula, sebabnya ku inginkan kau cari padaku adalah karena aku, aku hendak melindungi kau, melindungi kau, suaranya makin perlahan, makin lirih, juga semakin halus. Kim Nyancu merasa pikirannya mulai kabur, seperti tertidur, tetapi sekaligus juga merasa seperti jauh lebih sadar daripada biasanya. Tanpa terasa ia ikut berkata, ya, betul, kau akan melindungi diriku. Dan sekarang tentunya kau tahu bahwa di dunia ini hanya aku inilah satu-satunya orang yang paling akrab dengan kau, kata pula pengemis. Ya, betul, engkau lah orang yang paling karib dengan diriku. Makanya apapun yang ku tanya harus kau jawab dengan sejujurnya. Ya, apapun pertanyaanmu pasti akan ku jawab dengan sejujurnya. Pengemis itu tertawa dan berkata pula, lebih dulu ingin ku tanyakan padamu, sebelum meninggal intiatih pernah menemukan sejilidmu Kang Pitkip, Kitab Pusaka Ilmu Silat, apakah kitab itu diberikannya kepadamu? Tidak, jawab Kim Nyancu. Mengapa tidak tanya pengemis itu? Menurut keterangan Suhau, Kitab Pusaka itu hanya dapat dipahami oleh seseorang yang memiliki kecerdasan paling tinggi, sebab itulah, biarpun beliau menurunkan Kitab Pusaka itu kepadaku juga takkan ada gunanya, sebaliknya mungkin malah akan membuat celaka padaku. Dan setelah dia mati, kemana perginya Kitab Pusaka itu? Menurut beliau, bila Kitab Pusaka itu tersiar di dunia, akibatnya pasti akan menimbulkan perebutan berdarah, namun beliau juga merasa berat untuk memusnahkan Kitab itu, maka Kitab itu sudah disembunyikannya pada suatu tempat yang sangat rahasia, kecuali beliau sendiri tiada seorang pun yang tahu tempat itu. Kau pun tidak tahu. Ya, aku pun tidak tahu. Meski Suhu tidak pernah merahasiakan apa dua kepadaku, hanya urusan inilah betapapun juga beliau tidak mau memberitahukannya kepadaku, sebab beliau menganggap tiada seorang perempuan di dunia ini yang dapat menjaga rahasia. Dengan gemas pengemis setengah bayak itu berucap, sudah sekian tahun ku cari dia dan akhirnya ku temukankah sebagai muridnya, tak tersangka terhadap murid satu-duanya juga tidak diberitahukannya. Padahal setan tua itu telah mati, mengapa dia bertindak begini? Kata Suhu, barang siapa berhasil meyakinkan ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu, maka dia akan malang melintang di dunia ini tanpa tandingan. Beliau khawatir apabila kitab itu jatuh di tangan orang jahat, maka akibatnya sukar dibayangkan. Suhu tahu sudah ada sementara tokoh Kangowi yang telah mencium bau tentang kitab pusaka yang ditemukan Suhu itu, orang dua itu sudah mulai mencari jejaknya. Sebab itulah aku dilarang mengatakan asal-usul perguruanku agar tidak menimbulkan kesulitan bagiku. Pengemis itu berkerut kening dan termenung sejenak, tanyanya kemudian, dan untuk apa pula kau ingin mencari Anglian Hoa? Ingin ku tanya sesuatu padanya. Urusan apa? Urusan yang menyangkut J.P.W.E. Giyok dan Lim Taiyi. Mengapakah sedemikian memperhatikan urusan orang lain? Sebab ku cinta J.P.W.E. Giyok. Pada ujung mulut pengemisannya itu tersembul secercah senyuman yang jahat, ucapnya, tidak, yang kau cintai bukan J.P.W.E. Giyok, kau cinta padaku, tahu tidak? Sekonyong dua Kim Nyancu berteriak, tidak, yang ku cintai adalah J.P.W.E. Giyok dan bukan kau, bukan kau. Orang itu tidak menyangka bahwa pikiran Kim Nyancu sedemikian kuat sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh ilmu gaibnya. Tapi segera ia mengeluarkan seuntai rantai emas yang amat lembut, pada rantai emas itu terikat sebentuk mutiara hitam yang aneh, rantai emas itu digoyangkan sehingga mutiara hitam itu pun berputar dua di depan Kim Nyancu. Benarlah, pikiran Kim Nyancu yang tadi terangsang kini lambat laun tenang kembali. Dengan suara keras pengemis itu berkata pula, tak peduli siapa yang kau cintai, yang jelas aku inilah orang yang paling karib denganmu, begitu bukan? Ya, jawab Kim Nyancu dengan mati setengah terpejam. Dan sekarang ku minta kau menanggalkan pakaianmu. Tanpa pikir Kim Nyancu menuruti permintaan itu, perlahannya membuka bajunya sehingga nampaklah dadanya yang putih mulus, buah dadanya yang montok menegak diusap silirangin malam. Pengemisannya itu tersenyum puas, katanya pula, Bagus, sekarang bukalah gaunmu. Perlahan Kim Nyancu membuka kancing pinggang gaunnya dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara berderak, suara bambu dipukul-pukulkan yang berkumandang dari kejauhan. Pengemisannya itu menghela nafas, katanya, Sayang waktunya sudah tidak keburu lagi, bulehlah kau pakai lagi bajumu. Waktu Kim Nyancu selesai mengenakan kembali pakaiannya, pengemis setengah bayak itu berkata pula, Dan sekarang bulehlah kau sadar perlahan-lahan, hendaklah kau lupakan segala apa yang ku tanyakan padamu barusan, Cukup kau ingat bahwa aku adalah orang yang paling karib denganmu, aku adalah kawanmu, suamimu, aku pun ayahmu, gurumu. Habis berkata ia lantas menyimpan kembali mutiaranya dan menepuk tangan perlahan. Terima kasih telah menonton!